Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bas, ya Allah, Bas. Pasti kepala kamu sakit ya. Kalau gitu kamu kurang sakit aja, Bas. Supaya kamu bisa diobatin. Gak apa-apa, Bu Nuna. Saya gak apa-apa kok. Kasian, Bas. Dia jadi seperti ini karena aku. Bas, terima kasih banyak ya atas pertolongan kamu tadi. Iya, Bu. Yang kamu bilang bener. Sebaiknya aku gak kembali ke rumah itu bersama Mas Gani. Gak mungkin aku tinggal sama seseorang yang tega menghabisi orang lain. Apalagi kalau sampai suatu saat nanti, Mas Gani tega memberikan aku dan juga Safa ke bosnya. Aku gak tahu apa yang akan terjadi. Memangnya menurut Ibu, Pak Gani tega sampai melakukan itu. Menurut aku mungkin aja. Karena sebelumnya Mas Gani juga tega. Memanfaatkan aku untuk membangun perusahaan barunya dia itu. Perusahaan pencucian uang. Safa? Mama? Sayang. Alhamdulillah, Mama sama Om Mas udah pulang. Iya, sangat. Safa nungguin Mama ya? Nakal gak tadi sama Om Niko? Enggak, Ma. Enggak dong. Safa kan anak baik. Makasih ya Niko udah jagain Safa. Bas, lebih baik sekarang kamu pulang supaya kamu bisa istirahat. Iya, Bas. Lu balik aja. Biar gue yang jaga mereka sekarang. Yaudah, kalau gitu saya pulang ya, Bu. Saya pamit. Sebentar ya, Bu. Saya angkat telpon dulu. Iya. Kebetulan, Bu. Kebetulan, Bu. Sudah azang. Saya sholat dulu aja, Bu. Baru pulang. Aku mau ikut Om Mas sholat. Kita sholat bareng ya, Ma. Iya, sayang. Ayah, ayo, dan Safa. Ayah. Ya Allah. Rasanya bahagia banget Safa menggandengku dan juga menggandeng Nuna Rasanya kami benar-benar keluarga yang utuh Pak, kami sudah mengecek semua tempat Tapi tidak ada penyadap, Pak Oke Yaudah, kalau gitu saya lanjut kerja lagi, Pak Permisi, Pak Makasih Gak Kalau hubungan lu sama si hantu yang lakin panas Ini gak baik buat bisnis kita Dia bisa menyulitkan hidup kita, Gak Gue udah punya rencana untuk melamar si hantu Gue pecah Mana mungkin kita bisa melawan si hantu Kekuatan dia besar, Gak Kita jauh di bawah dia Untuk bisa menjatuhkan kekuatannya hantu Kita memang harus menggunakan strategi yang mereka gak akan pernah sangka Kita harus pakai otak kita Maksud lu Lo sahabat gue, Dani Lo harus janji sama gue Kalau lo gak akan pernah mengkhianati gue Yang begitu pun gue ke lo Gak pernah sekalipun gue berkhianat sabun Kita udah sahabatan lama, kan? Kita susah seneng bareng Lo nyelamatin hidup gue Dan gue Selalu berusaha untuk nyelamatin dulu Kestihan gue udah teruji, Gak Bahkan udah belasan tahu Lo bukan cuma sahabat sama lo Tapi, brother Kita saling butuh Jadi apapun rencana lo Gue akan biarin Lo bergerak sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah yang maha segala galanya Mereka adalah keselamatan untuk anak dan istri hamba Lindungilah mereka dari marah bahaya Yang selalu mengintai mereka Hamba tidak bisa menjaga mereka setiap saat Tidak seperti engkau Yang selalu bisa memantau kami Bahkan setiap detik tidak terputus Ya Allah Yang maha mengampuni segala dosa Hamba tidak menyangka Suami hamba adalah seseorang yang jahat Tega menghalalkan segala cara Untuk mengumpulkan kekayaannya Hamba sangat sedih mengetahui itu semua Ya Allah Berikanlah mas gani petunjuk jalan yang benar Jangan biarkan dia terus terpuruk dalam dunia hitam Berikanlah kesadaran Agar dia bertobat sungguh-sungguh padamu Ya Allah Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Lindungilah hamba Anak hamba Dan orang-orang terdekat hamba Dari ancaman kejahatan siapapun Berikanlah kami jalan keluar Dari masalah yang besar ini Ya Allah Amin Ya Allah Safa mau minta sesuatu Tolong sembuhkan ombas Karena ombas itu orangnya baik Dia lindungin aku sama mama Dari om-om jahat Ya Allah Safa juga kangen banget sama papa Jagain papa Ya Allah Kalau papa salah Ingetin Biar jadi orang yang baik Semoga bisa kumpul lagi sama papa sama mama Ma Amin ya Allah Ma Safa boleh saling sama ombas juga enggak? Iya boleh sayang Hatiku terasa tenang bisa sholat berjamah dengan anak dan istriku Bisa menjadi imam untuk mereka Andai mereka tahu Siapa aku sebenarnya Andai kebersamaan ini benar-benar bisa menikmati sebagai keluarga Aku Nuna Dan Safa Tidak sepantasnya aku berharap Nuna mencium tanganku Karena aku sekarang bukanlah imam dalam hidupnya Jadi sekarang jelasin Andai Apa rencananya Kita bisa mengalahkan si hantu dan pengikutnya Tanpa kita harus turun tangan sendiri dan Caranya Kita pakai anak buahnya yang beram Untuk menjatuhkan si hantu Mana mungkin mereka menyerang si hantu Mereka udah tahu Bahwa jelas Lu yang udah ngabisin si Bram Bisa Tunggu tunggu Aku masih belum paham sama rencana lu Mereka itu gak ada yang tahu iya dan sebenarnya seperti apa Dan Waktu itu cuma ada gue Bram Hantu Dan anak buahnya hantu Gak ada yang tahu siapa yang udah ngabisin Bram Kita bisa menggiring opini ke mereka Bahwa hantu adalah orang yang sudah mengungut Bram Kita bisa menggunakan amaran dan rasa dendam dengan anak buahnya Bram Untuk melawan hantu Gila Strategi perang lu emang luar biasa Gila Tapi Apa mereka percaya begitu aja Ikut kemana Dari mana lalu dapat rekaman ini? Dan kenapa lu gak ada di ruangan itu? Dan kenapa lu gak ada di ruangan itu? Waktu itu gue ada di sulit yang gak ketangkep sama rekaman CCTV Terus siapa yang udah ngasih rekaman ini? Buka mulut Berhenti mati Ayo kita pergi Cepat Untuk saat ini lu gak perlu tahu Yang pasti gak gampang buat gue untuk dapetin rekaman ini Untuk sekarang lebih baik kita fokus untuk cepat bergeriling Sebar rumor bahwa hantu adalah orang yang sudah membunuh Bram Buat mereka percaya Dan menggerak secepatnya untuk punya raksi hantu Terima kasih